Setelah Ratu Elizabeth II mengangkat, Inggris kini memiliki pemimpin monarki baru. Putranya, Pangeran Charles, kini bergelar Raja Charles III. Selama ini publik melihat Charles dari kehidupan pribadinya yang kontroversial. Terlebih ketika istri Charles, Putri Diana, meninggal dunia istana Buckingham, termasuk Charles yang mendapat tudingan paling keras dari publik. Ia bukan sosok yang disukai publik. Akankah sekarang Raja Charles III bisa memimpin monarki Inggris? Di tengah beragam tantangan yang dihadapi Inggris dari luar atau mungkin dari dalam kerajaan sendiri. Kita bahas malam ini bersama narasumber bergabung secara virtual. Yang pertama pengamat hubungan internasional 4, Tuku Reza Shah. Salam malam Pak Reza. Selamat malam, salam dari Bandung. Terima kasih atas waktu Anda. Berikutnya saya, Sapa Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB tahun 2004-2007. Pak Makarimi Bisono, Pak Makarimi Bisono, salam malam. Salam malam Mbak Putri. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktu Anda. Saya ke pertanyaan yang sama untuk Pak Reza dan Pak Makarimi. Tapi saya ke Pak Makarimi terlibu dulu. Apa sekarang yang di depan mata yang betul-betul serius yang harus dihadapi oleh King Charles III atau Raja Charles III ini Pak Makarimi? Terima kasih atas pertanyaannya. Kita melihat bahwa masalah yang dihadapi oleh Inggris sebenarnya menghadapi keadaan dunia dan juga keadaan Eropa yang sekarang menghadapi masalah-masalah yang serius. Kekacauan yang ada di Ukraina yang membawa dampak pada kondisi pangan dan juga energi dunia itu juga berdasarkan oleh masyarakat di sana. Dan kemudian juga bagaimana masyarakat Inggris itu merespons terhadap tantangan-tangan yang berat tadi. Nah ini adalah tugas daripada panggilan Charles untuk bagaimana menyatukan rakyat Inggris di dalam suatu sikap bersama menghadapi tantangan-tantangan yang beragam. Kalau pemimpin monarki Inggris itu berkaitan sekali dengan seperti apa sosoknya Pak Reza? Kalau misalnya dilihat dari sejarah yang selama ini ditorehkan oleh panggilan Charles, apakah betul-betul bisa mengemban tugas ini dengan baik? Karena sudah ada survei yang paling baru, tingkat popularitas seorang Raja Charles ketiga ini tidak terlalu baik. Dikalahkan betul oleh anaknya sendiri yaitu Pangeran William. Tepat sekali. Berdasarkan polling terakhir memang anak sulungnya itu memiliki tingkat kepercayaan dari masyarakat yang sangat tinggi. Namun saya pikir Charles memenuhi kriteria untuk menjadi raja. Pertama, memang harus diakui, sulit sekali menggantikan figur ibu yang sudah menjadi ibunda negeri dan juga ibunda dari seluruh rakyat Commonwealth. Apalagi besarnya rasa duka dari pemimpin-pemimpin dunia. Misalnya saya perhatikan pemimpin seperti Putin menyebut Ratu Inggris itu sebagai sedih, tapi menggunakan kata-kata kunci seperti irreparable loss. Jadi kehilangan yang tidak tergantikan. Bahkan Xi Jinping sendiri menggunakan kata kunci, a great loss to the British people. Xi Jinping tahu kehilangannya sangat besar. Kemudian Trudeau, Perdana Menteri Kanada, menggunakan kata kunci, a constant present in our life. Jadi rasa cinta terhadap Ratu Inggris itu bukan hanya ada di kalangan masyarakat Inggris, tapi juga masyarakat Commonwealth dan juga masyarakat luar Commonwealth. Joe Biden menyebutnya berbeka cita, tapi juga more than a monarch. Jadi seorang Ratu Inggris itu bukan hanya sekedar ratu, tapi si divine and era. Jadi dia mewarnai suatu zaman. Jadi tentunya tantangan besar ini akan berada pada Charles tentu saja. Dan untuk itu memang siapapun juga untuk memasuki suatu level tertentu, itu akan ada periode transisi. Tapi saya yakin Charles dapat melewati hal ini. Karena dia lahir dari kalangan istana, dan dia sudah mengikuti banyak sekali pendidikan di sekolah-sekolah ternama. Aturan-aturan protokoler telah dia pelajari. Dia memiliki tutor, dan dia sudah dilatih di Angkatan Laut Inggris. Kemudian beliau memiliki seorang mentor namanya Lord Mountbatten. Jadi dengan demikian saya berpikir perlu waktu bagi seorang Charles untuk membuktikan bahwa beliau akan menjadi raja yang qualified, raja yang membanggakan. Dan tentu saja cerita lama itu masih ada. Saya setuju sekali dan penjelasan Bapak-Bakari Mibisono, memang tantangannya besar sekali. COVID-19 masih ada. Kemudian secara psikologis mengisi kehilangan di hati masyarakat Inggris atas ibundanya. Kemudian tantangan selanjutnya adalah bagaimana duet dengan Perdana Menteri yang baru. Selanjutnya juga adalah winter is coming. Dalam beberapa bulan ini Christmas, dan Christmas itu hendaknya dirayakan dengan penuh sukacita. Tapi kalau dalam suasana kedinginan yang luar biasa, ini masalah. Betul ada masalah dengan Ukraina, di mana Inggris merupakan selalu ikut dengan kebijakan Amerika Serikat, dan juga ada masalah dengan energi. Dana yang sangat besar digunakan untuk stabilitas energi dalam negeri. Tantangan besar, tapi saya sangat berharap Charles bisa memimpin kerajaan Inggris, dan juga bisa memimpin Commonwealth of Nations yang berpenduduk sekitar 35% dari penduduk dunia ini. Pak Makarim, kalau misalnya selama ini posisi kerajaan Inggris di mata internasional itu sekuat apa Pak Makarim? Kita tahu memang cukup memberikan perhatian, masyarakat memberikan perhatian, tapi kalau misalnya dari sisi hubungan internasional, seberapa kuat kerajaan Inggris kemudian dipandang oleh komunitas internasional? Seperti diketahui ya, kalau kita memperhatikan keadaan dunia sekarang ini kan tadinya itu di mana Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi motornya. Kemudian Uni Soviet tidak ada, kemudian sekarang Amerika Serikat bersama beberapa negara lain. Nah, kalau kita memperhatikan sekarang secara sesama, maka orang mengetahui bahwa sebelum Amerika Serikat itu berperan, yang menguasai dunia dulu seperti Amerika Serikat itu adalah Inggris. Seperti diketahui kan, fakta-fakta Britannica itu merupakan suatu kekuatan baik militer, baik maritim, maupun juga daerah-daerah kekuasaannya. Nah, sekarang dengan sesudah tidak adanya dua super power itu, maka keadaan sekarang menjadi sedemikian rupa. Karena apa? Karena sekarang Inggris sendiri di kalangan negara-negara Uni Eropa sudah merupakan suatu negara yang istilahnya memisahkan diri. Mereka negara-negara Eropa dengan berusaha sepanjang beberapa tahun untuk mengusahakan adanya Uni Eropa. Tetapi kemudian Inggris merasa bahwa sebagian besar rakyatnya menginginkan bahwa Uni Eropa tidak menguntungkan Inggris. Jadi mereka menginginkan Inggris terpisah. Nah, sekarang kita melihat juga bahwa kapasitas negara Inggris tidak seperti Inggris 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Jadi oleh karena itu, dan sendirinya posisi Inggris tidak seperti posisi Inggris 40 atau 50 tahun yang lalu. Dan itu apa yang menyebabkan? Apakah sosok kerajaan yang dinilai sudah tidak mengikuti perkembangan zaman ini juga mengambil peran di sini? Begini ya, kalau dilihatkan sistem Inggris itu kerajaan atau raja itu merupakan simbol kepala pemerintah, kepala negara. Jadi dia merupakan suatu kepala negara, simbol negara. Jadi kalau ada duta besar-besar menyerahkan credential letters itu, itu tidak kepada Perdana Menteri, tapi kepada kepala negara, kepada Queen Elizabeth dulu ya. Tetapi di dalam pemerintahan, ini sebagian besar dikelola oleh Perdana Menteri. Jadi kalau kita melihat bagaimana Queen Elizabeth dahulu, itu sama sekali sangat irit bicara di bidang politik. Beliau sangat menjaga kehati-hatian, beliau sangat menjaga bagaimana supaya jangan menjadi target daripada minimasa dalam mengkaji masalah-masalah yang bersifat politik luar negeri maupun politik dalam negeri. padahal beliau sendiri adalah pemimpin yang aktif untuk berhubungan dengan politisian-politisian, dengan Perdana Menteri secara reguler, tapi di belakang layar. Tidak maju ke depan sebagai leader daripada Inggris di bidang politik, tidak. Tetapi sebagai pemimpin Inggris yang ingin mengetahui bagaimana kondisi negara di belakang layar. Bagaimana dengan Charles, Pak Makarim? Kiprahnya selama ini. Apakah kemudian hubungannya nanti dengan parlemen akan menjadi seperti apa? Ini memang merupakan suatu masalah yang serius ya. Kita melihat sendiri kan dulu pada waktu meninggalnya Prince Tiana. Semua media masa di Inggris itu memberi komentar, kenapa kok tidak hadir Queen Elizabeth pada waktu itu segala macam ya. Tapi setelah proses itu diselesaikan dengan baik ya, maka kelihatannya masalah itu menjadi normal kembali ya. Tetapi kita perhatikan juga ya, bahwa sebagai Prince of Wales ya, apa namanya, Prince Charles itu kan tidak memiliki ruangan luas untuk bermaneuver. Karena ruangan luas itu bermaneuver itu ada di Raja. Jadi oleh karena itu, keterlibatan beliau di dalam seremoni, maupun event-event yang besar itu sangat terbatas. Tapi dengan beliau sekarang muncul kembali sebagai orang nomor satu di monarki Inggris, maka dengan sendirinya, ini merupakan suatu ruang untuk bermaneuver yang sangat besar. Beliau tidak hanya bisa bermaneuver di Inggris raya, tetapi juga bisa di 54 negara anggota dari Commonwealth. Saya misalnya ingin sendiri ya, bagaimana dulu waktu saya mengadakan TOS, suatu pertemuan di Bahama. Saya dulu duduk di Republik Indonesia untuk Bahama. Pada waktu TOS itu, maka yang dikemukakan adalah bahwa to the Queen. Jadi sebenarnya untuk Raja Inggris, bukan untuk Bahamanya. Ini merupakan bahwa bagaimanapun juga Raja Inggris itu masih berpengaruh di negara-negara mantan jajahannya itu. Oke, baik. Selanjutnya ke Pak Reza, nanti dijawab setelah jeda. Sebenarnya intervensi kerajaan terhadap pemerintahan sejauh apa seperti ini? Karena kita tahu ada beberapa sejarah Raja, pemimpin monarki Inggris ini yang tidak harmonis dengan parlemen dan ujungnya tentu saja menjadi berbahaya dan bisa menjadi perpecahan. Kita nanti jawab atau kita bahas setelah jeda. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami masih membahas kiprah atau tantangan Inggris di era Raja Charles ketiga. Saya memang hari ini baru saja diproklamasikan menjadi Raja Inggris yang baru. Saya ke Mas Reza. Mas Reza, kalau misalnya sekarang tadi sedikit banyak Pak Makarim sudah menjelaskan, tapi dari hal-hal yang Anda pelajari sejauh ini, intervensi atau hubungan antara kerajaan dan parlemen itu seperti apa? Dan yang paling harmonis itu di era siapa? Menurut hemat saya, Inggris menerapkan sistem monarki konstitusional ya, di mana kewenangan pemerintahan, baik itu de facto maupun de jure berada di parlemen, tapi Inggris memiliki kondisi yang... Kerajaan Inggris berada pada posisi primus inter pares, kira-kira ditinggikan seranting gitu ya. Dan dalam hal ini, parlemen itu dibuka dan ditutup oleh Raja Inggris sekarang. Kemudian Perdana Menteri itu berkonsultasi dengan Raja ke depannya. Jadi secara teratur, Raja mendapat briefing informasi-informasi yang sangat utama dari Perdana Menteri, sehingga Raja memiliki pengetahuan awal sebelum Inggris membuat suatu kebijakan strategis. Dalam hal ini memang terbuka ruang yang dirahasiakan untuk publik. Publik tidak tahu apa dialog tersebut, tapi yang jelas situasinya itu Raja itu berada di atas. Raja berada pada posisi memberikan advice. Jadi ini yang terjadi. Dan menurut hemat saya, kita di dunia hanya bisa mereka-reka apakah terdapat konflik antara Raja ataupun Ratu dengan Perdana Menteri. Karena biasanya hal ini sangat ditutup-tutupi. Karena tidak boleh terkesan bahwa Raja atau Ratu memiliki pandangan yang berbeda. Tapi biasanya dalam dialog yang rahasia tersebut, paling tidak seminggu sekali, itu Raja ataupun Ratu bisa menunjukkan persetujuan ataupun ketidaksetujuannya atas suatu rancangan kebijakan. Dan kalau sudah begini, pemerintah yang menyesuaikan. Artinya masih terus dipertimbangkan begitu ya, Pak Reza? Jadi sudut pandang kerajaan itu masih terus dipertimbangkan? Betul, tepat sekali. Dan kerajaan ini kan menjadi sumber inspirasi bagi pemerintahan. Karena rakyat Inggris itu rakyat yang cerdik ya. Mereka bisa melihat bagaimana raut wajah Ratu ataupun Raja mereka, apakah mereka bahagia dengan kedatangan Perdana Menteri tersebut. Dan biasanya Perdana Menteri itu sudah memberikan draft dialog dari apa yang akan dibicarakannya dengan Ratu Inggris di masa lalu. Dan biasanya sekretaris kerajaan sudah memiliki orang-orang yang bisa menanggapi itu semua. Dan akhirnya Ratu ataupun Raja memiliki informasi yang matang bagaimana menghadapi berbagai rancangan kebijakan yang dibuat oleh Perdana Menteri Inggris tersebut. Pak Reza, kalau dari catatan Anda, kapan saat terburuk semua melihat Ratu Elizabeth II ini smooth sailing? Jadi dia selalu bisa riding the wave seperti berselancar di atas segala isu dan apapun yang menerpa kerajaan Inggris. Tapi apakah ada saat tertentu yang betul-betul kerajaan Inggris kehilangan kepercayaan dari masyarakat? Saya perhatikan, ada saat yang sangat manis ya. Itu pada setelah Ratu Elizabeth ini dilantik. Sekitar tahun 1952 sampai 1955, beliau memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perdana Menteri Winston Churchill. Karena Winston Churchill ini adalah sangat dihargai oleh Ratu Inggris dan juga oleh ayahnya dan juga oleh Prince Philip. Nah, itu adalah satu sisi. Tapi sisi buruknya itu sekitar tahun 1992 ketika Ratu Inggris ini berhadapan dengan perilaku warga istana yang banyak dibahas di tabloid-tabloid Inggris. Sehingga pada saat itu Ratu mengeluarkan sebuah istilah anus horribilis. Dan biasanya masalah-masalah moral, masalah-masalah etika kalau sudah diselesaikan oleh Ratu itu selesai. Tapi biasanya Ratu itu tidak menentang kebijakan yang dibuat oleh Perdana Menteri kalau kebijakan tersebut benar-benar untuk kepentingan British. Misalnya untuk skenario aman, misalnya pada saat tahun 1980-an awal dengan adanya Perang Malfinas. Saat itu Ratu Inggris tidak menentang kebijakan dari Margaret Thatcher untuk berperang dengan Argentina. Dan sekarang tampaknya Ratu Inggris beberapa minggu lalu, beberapa minggu silam, itu sangat mengerti betapa kesulitan Inggris untuk mengelola dunia. Dan karena itu Inggris sangat beruntung dalam hal ini dapat duet dengan Amerika Serikat dalam berbagai isu-isu global. Tapi itu juga ada resikonya dan tentunya saya sangat berharap Raja yang baru dapat berkoalisi bukan hanya secara profesional tapi juga secara moral dengan Perdana Menteri Inggris yang baru. Apalagi yang tadi disampaikan oleh Pak Makarim ya, apa kuasa atau pamor Inggris perlahan-lahan memang sudah menurun saat ini? Pak Makarim, kalau misalnya dilihat sekarang, banyak kemudian publik yang beranggapan sepeninggalnya Ratu Elizabeth II ini adalah momen yang tepat untuk menghilangkan monarki di Inggris. Kalau menurut Anda bagaimana Pak Makarim? Kalau saya melihat ya, bahwa kehilangan Ratu Elizabeth II ini adalah merupakan momen untuk bagaimana mereka berduka cita. Iya, suatu kesusahan yang lama karena secara pemerintahan ya, bahwa Queen Elizabeth itu memerintah Inggris selama atau berada di kepemimpinan selama 70 tahun. Jadi itu sangat lama ya. Jadi ini merupakan masa di mana sebenarnya merupakan suatu waktu yang tidak tepat untuk membicarakan mengenai kelanjutan kerajaan maupun tidak lanjut kerajaan itu. Tetapi secara tidak langsung konsekuensi daripada hal itu kesempatan buat Raja Charles III ini untuk mencoba mengkonsolidasi dukungan. Kalau kita perhatikan bahwa survei yang terakhir itu kan masih mengatakan bahwa orang yang suka kepada kerajaan itu masih di atas 60 persen. Nah ini merupakan suatu modal yang pada waktu itu masih dipimpin oleh Ratu Elizabeth II. Nah sekarang bagaimana sikap pandangan publik terhadap kerajaan ini kan tentunya disesuaikan dengan kepemimpinan Raja Charles III ini. Jadi faktor daripada Charles III ini merupakan faktor yang sangat penting untuk menyesuaikan diri bagi kelangsungan monarki di Inggris. Jadi oleh karena itu saya percaya bahwa waktu-waktu yang sekarang dalam keadaan Duta Cinta ini akan dimanfaatkan oleh King Charles III ini untuk mengkonsolidasikan dan juga memberikan semacam dasar yang kuat bagi kelangsungan kerajaan Inggris. Anda mengatakan konsolidasi apakah juga termasuk kepada negara-negara persemakmuran? Karena ada informasi juga mulai ada gejolak di antara negara-negara persemakmuran itu Pak Makarim. Begini ya, karena negara-negara persemakmuran ini kan juga menikmati ataupun ikut serta di dalam Commonwealth itu dengan pertimbangan manfaat yang diperoleh. Nah kalau misalnya Inggris atau United Kingdom ini bisa tetap sebagai negara yang memberikan manfaat yang besar bagi anggota-anggotanya karena kekuatan ekonomi bahwa kekuatan politiknya, tentunya mereka akan tetap menjadi anggota daripada Commonwealth tadi. Tapi kalau misalnya kondisi politik maupun kondisi ekonominya itu kemudian declining atau menurun seperti keadaan-keadaan yang dialami oleh beberapa negara lain, maka dengan sendirinya anggota dari Commonwealth itu akan berpikir apa manfaatnya untuk meneruskan sebagai anggota itu. Jadi oleh ini tergantung sekali pada bagaimana Inggris ini mempertahankan kondisi dalam negerinya. Kalau dalam negerinya kuat dan berkuang, pasti itu akan tetap mempengaruhi Commonwealth-nya itu. Pak Reza, Charles harus menjadi raja yang seperti apa sekarang? Karena zaman kemudian sudah berubah, dalam beberapa tahun terakhir juga serangan ke dalam yang dilakukan oleh orang dalam istana sendiri katakanlah wawancara Meghan Markle dan juga Pangeran Harry itu kan cukup memukul, bahkan istana Buckingham juga sempat merespon soal itu. Lalu sekarang bagaimana dengan kepemimpinan Pangeran Charles ini? Harus yang seperti apa? Pertama, beliau harus menunjukkan ketokohan beliau. Bahwa beliau punya kewenangan untuk menjadi raja, pertama. Dan yang kedua, beliau hendaknya menunjukkan kenegarawanan beliau. Kemudian yang ketiga, dalam berurusan dengan Commonwealth, beliau hendaknya menunjukkan peranannya sebagai organizer yang baik. Tapi tadi Pak Makarim tepat sekali mengatakan bahwa dalam negeri itu harus dikendalikan. Dalam negeri itu harus diatur sedemikian rupa. Terutama sekali oleh beliau yang berusia 73. Ini usia yang cukup rawan ya untuk kehidupan manusia. Jadi pertama yang beliau hendaknya lakukan adalah membenahi dalam negeri. Karena yang namanya foreign policy begins at home. Reputasi Inggris tergantung pada kemampuan dia mengelola dalam negerinya. Yang pertama, sektor ekonomi. Pertama ekonomi itu harus beres. Export harus beres. Kemudian Inggris adalah negara besar di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari 10 universitas becer dinia, Oxford dan Cambridge selalu ada di sana. Jadi hendaknya Inggris juga meneruskan tradisi-tradisi untuk menjalankan pemerintahan dengan good governance. Kemudian Inggris juga harus mencontohkan kemampuan rule of law. Dan untuk itu ada peran khusus saya pikirkan akan diberikan kepada putra sulung beliau. Karena mayoritas penduduk dunia ini berada pada usia yang jauh di bawah Raja Inggris. Saya bisa bayangkan pangeran Prince of Wales yang baru ini akan banyak mendapat tugas-tugas kenegaraan berkeliling dunia. Mewakili pemerintah Inggris dan untuk merebut hati masyarakat dunia bahwa Inggris tetap adalah negara unggulan di dunia. Baik. Terakhir saya ke Pak Makarim. Pak Makarim bagaimana hubungan Indonesia dan Inggris sekarang di bawah Raja Charles yang ketiga? Akan seperti apa? Terutama katakanlah di bidang ekonomi dan di bidang pendidikan yang tadi disampaikan oleh Pak Reza. Saya merasa bahwa Indonesia selalu berikhtiar untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara yang penting di dunia ini. Indonesia selalu berikhtiar agar kita memiliki persahabatan dengan negara-negara yang memiliki potensi untuk bisa diajak kerjasama. Nah kita bisa melihat bahwa Inggris adalah negara yang juga terkemuka di Uni Rupa yang bisa kita ajak untuk bersama-sama untuk mencoba mencari kestabilan utama dari global situation ini. Kenapa? Karena sekarang ini fungsi dari beberapa mekanisme dunia seperti persikatan bangsa-bangsa, WTU, ataupun organisasi-organisasi lain itu tidak mencapai puncaknya dalam mengelola masalah-masalah yang berkembang di dunia ini. Oleh karena itu, maka adalah tepat ya apabila Indonesia mendekati atau bersama-sama dengan Inggris untuk mencoba mencari jalan keluar pada masalah-masalah yang diadapi bersama agar supaya kondisi dunia ini menjadi kembali kepada situasi yang siap untuk membangun dunia ini dalam keadaan yang sustainable, jadi dalam keadaan berkelanjutan. Baik, baik. Kita akan melihat nanti bagaimana perkembangannya. Terima kasih banyak Pak Tauku Reza Syah, pengamatan hubungan internasional A4 sudah bergabung dan juga Pak Makarami Wisono, Duta Besar RI untuk PBB tahun 2004-2007. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak. Sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama. CNN Indonesia Newscast, segera kembali tetap bersama kami.